sawi akan dijadikan pupuk organik cair maupun dijadikan kompos dengan cara digunting dulu digunting kemudian dijadikan pupuk organik cair dan kompos dari sawi terima kasih pagi teman-teman ini dari tempat sampah yang pertama setelah saya pilih-pilih sampah organik kemudian saya dapat seperti ini ini ada pisang ada kulit telur kemudian ada ini kulit ubi talas ya ubi talas kulit ubi talas ini kulit pisang pagi teman-teman ini ada dua tempat sampah ini sawi lalu di tempat sampah yang kedua ada kulit pisang ada kulit pisang ini cukup banyak itu kita pisahkan taruh disini nanti dia akan dimasukkan disini kita buat kompos ya saya akan proses menumpulkan dan akan mengguntingnya untuk kemudian kita membuat kompos terima kasih bagian daun sawi saya akan jadikan pupuk organik cair saya masukkan ini sudah ada air di dalamnya ya saya masukkan ke dalam lalu ini ada pisang ya saya isi lalu saya seperti ini saya hancur hancur di dalam ini ya seperti ini jorok memang tapi enggak apa-apa ya nanti kita masukkan dalam botol ini akan disi dalam botol ini oke tambah lagi POC dari daun sawi dan isi pisang dengan kulit kulitnya kita masukkan lagi disini oke kulitnya kita masukkan kalau dikocok-kocok kemudian kita lakukan hal yang sama ini daun kulit-kulit pisang kita masukkan lagi ke sini untuk jadi kompos kita tabur lagi tanah ya seperti ini oke ini lalu ini pupuk organik cairnya ini pupuk organik daun sawi ini lalu ini yang sama daun yang sama saya jadikan kompos ini di dalamnya ada tanah ini ada tanah di dalam itu lalu saya isi daun sawi ke dalam saya ini ke dalam oke lalu saya tuangkan tanah keatasnya kita sedikit saja ya yang penting dia ya seperti ini oke diluangi jadi ada dua pupuk organik cair pupuk organik cair ini kompos dari satu bahan yaitu daun sawi jadi